Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah 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 nanti tinggal dibagi aja kalau petani mau nggak berubah kan, jam 11.30 sudah dari sawah akhir kan sampai nanti sholat duha, habis itu dudur bayulah, dur, sholat dur gitu kan tapi kalau yang terjadi kanker kan nggak bisa kan, terjadi pabrik apa lagi, lebih sisa lagi kan jadi gimana tinggal dibagi aja situasinya sesuai dengan salihat yang ada ini banyak tidur, cuman kan begitu, orang hidup itu memang beda-beda ada yang memang ditampilkan suka tidur, ada yang ditampilkan suka bergadang dikasih mental itu beda-beda, ada yang suka tidur, ada yang suka bergadang yang bagus cuman di tengah-tengah, jangan suka tidur, jangan suka bergadang di tengah-tengah, ya, ada orang memang ditakdirkan suka tidur, jadi ngobrol begini, jangan tuh kasihan yang ngobrol kan, dimana aja, belajar di sekolah juga, belajar di guru sejuta, belajar tidur ada yang ditampilkan gitu aja, cuman yang menarik ada orang yang memang suka tidur, tapi cerdas jadi mau di sekolah mana, sekolah yang dimana, itu itu tidur aja, tapi hasilnya lah, itu tertinggi aja jadi ada yang dikasih suka tidur, tapi dikasih kejar dasar lebih juga ada, ya jadi orang mau tidur aja, belajar menengah, tapi pintar aja, itu ada gitu, gitu jadi beda-beda takdir manusia, ya, selanjutnya yang menyebabkan hati keras yang kedua selain tidur, kata Nabi disini, hubur roha roha, roha itu kan berasal dari kata rohukun, rohukun itu kesenangan makanya kan orang meninggal itu disebutnya, min rohukunya iladadud akhirat dia meninggalkan kesenangan dunia menuju akhirat, akhirat jadi rohukun roha, makanya bahasa orangnya istirahat itu roha, dari kata rohukun rohukun kesenangan, artinya capek lah, biar nanti gak capek lagi, hilangkan capeknya makanya disebutnya dengan senang, tadi itu, atau kita nyebut istirahat oh, tapi kalau istirahat sebentar, gak apa-apa, istirahat terus ke namanya jadi, orang hobi kesenangan, nuruti kesenangan, itu kan nuruti, namanya nuruti naksimu ya kan, pengennya senang terus gak mau sedih, ya susah kan hidup kalau senang terus malah hatinya keras begitu kebentok dapat sesuatu yang gak menyenangkan, lalu putus asa, biasanya gitu kan itu manusia, ya makanya orang yang biasa hidup senang, hidup mewah, tiba-tiba ada corona lalu kolak semua, runtuh semua, kekayaannya terjual semua itu kan, ya dari senang tadi, senang terus-terusan itu menyebabkan orang jadi angkup karena hatinya keras bahkan paling kaya, sampai harus begini, kan gitu, orangnya angkup karena hatinya keras gitu-gitu, ya makanya Islam itu kalau kita cerita tentang jodoh misalnya orangnya dijodohkan satu yang cantik, ya kan, yang kedua, yang punya kedudukan tinggi yang ketiga, kedudukan baik, gitu kan ya, nasabnya baik, itu kan sifatnya bisa berubah tapi kalau kata nabi pilihan agama tidak berubah artinya boleh cari orang mungkin sebelum nikah, wah mertua sayang orang kaya lah, hanya bos ini kan, ya kan, pasti hidup saya senang karena serba ada ya kan, tapi nyatanya begitu nikah suaminya ya, ternyata mertuanya ketang ke KPK ya kan ya, akhirnya yang paling dibayangkan senang jadi tidak tidak senang lagi itu, karena bisa berubah dalam waktu singkat begitu juga tadi ya, kedudukan yang tinggi juga sama boleh jadi keturunan baik kadang-kadang berubah jadi tidak baik karena kesombongan, keturunan, gitu kan, itu bisa terjadi begitu juga tadi, ketantikan boleh jadi bisa berubah dalam waktu singkat ya, misalnya ada orang cantik tiba-tiba ada musibah rumahnya kebakar tiba-tiba akhirnya nyamper mukanya begitu nyamper mukanya masuk ke dokter dan balik cantik lagi ya bopeng mukanya nah, ketika sudah bopeng ya, yang tadi diandalkan-andalkan ya ya gimana begitu lah gitu kan begitu itu, apalagi begitu yang tadi diandalkan kertuasakan orang kaya dan taunya kaya-nya beribu-ibu semua kita kan begitu ketipu akhirnya mertuanya yang ketipu jadi masalah harus ganti segi damen ya kan gak kuat akhirnya meninggal sakit akhirnya anak cucunya yang harus menggang ini kasihan disitu nah, makanya dalam islam itu tidak bisa berbeda dengan hal-hal yang sifatnya berubah dalam waktu singkat makanya nanti dulu pilih ya pilih yang agamanya bagus karena kalau agamanya bagus situasi apapun tidak perlu berubah itu masalahnya ini benar kata Nabi memang pilihan utamanya yang tidak akan berubah itu adalah prinsip imannya gitu kan ya ya karena punya istri santing tapi gak pernah terima kasih sama suami jalan-jalan terus peborosan dan makan hati ya kan makan hati ya itu memang kadang-kadang bisa terjadi dan disini juga sama orang yang senang-senang terus boleh jadi bisa berubah dalam waktu singkat kemudian cinta makan harus suka makan ini kalau bahasa Imam Hambali Imam Kapatnya Hambali bahasanya gini ini jadi nyambung siapa yang banyak makan maka banyak tidurnya kata Imam Kapatnya siapa yang banyak makannya otomatis banyak tidurnya kata Imam Kapatnya dia kayaknya masuk akal dia masuk akal dia masuk akal yang ini maka kata Imam Hambali masuk akal tadinya gak bisa tidur karena perutnya lapar sekali empat tiga piring langsung dia puluh maka-kata 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 selanjutnya kata Imam Hambali siapa yang banyak tidurnya maka keras hatinya siapa yang keras hatinya maka pasti jauh dari rahmat Allah makanya orang disuruh menghindari hati keras karena kata Imam Hambali bisa menyimpulkan jauh dari Allah jauh dari rahmat Allah gitu tuh ya artinya orang keras hati itu ujungnya adalah kesombongan kalau sombong Allah tidak sayang artinya jauh dari rahmat Allah gitu kan ya makanya berapa banyak orang yang sombong kemudian dan sampai apa yang dia tuju ada orang kaya raya sombong karena kadang baru pulang dari daerah mobilnya sudah nabrak pohon hasil tidak sampai ke rumah akhirnya mobil bagusnya leor orangnya lebih leor lagi ya kan itu itu kehidupan ya makanya hati yang keras itu menyebabkan kesombongan keangguhan dan ketidak peduli pedulian itu biasanya kesana makanya kalau jadi orang kaya nyontoh Nabi Sulaiman kalau jadi orang miskin nyontoh Nabi Ayu gitu kan ya gitu tapi kalau mau nyontoh Rasul tentu lebih baik Nabi itu pernah jadi orang kaya layak tetapi sikapnya tidak terlupa ini penyebab hati keras kata Nabi disuruh nih Nabi tidur jangan berlebih senang-senang juga jangan berlebih ya kemudian makan juga jangan hobi makan ya orang makan itu kenisayaan tapi kalau hobi makan tentu kesalahan ya ya makanya yang benar gimana ya sedang-sedang aja lah tidur yang sedang senang juga sedang ya kan makan juga sedang ya cuman kalau makan yang sedang berapa yang sesuatu yang bedanya karena namanya sedang itu ya lebih kalau orangnya gede tinggi ya makan sedangnya tentu bukan sedirik kecil kan karena orangnya porsinya bukan porsinya yang kecil gitu kan otomatis beda dengan orang yang porsinya yang kecil beda lagi ya itu juga kondisinya yang berbeda ketika masih muda dengan yang sudah tua kondisinya pasti beda itu simpatnya relatif ya tergantung orangnya masing-masing selesai 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 disini sebagian itu nah siapa yang mampu mengendalikan hobinya itu nanti ya akhirat berajatnya ditambah lebih tinggi ya orang kalau hobinya singkol nanti yang biasa makan sepiring bisa habis dua piring itu maksudnya nanti biasanya karena hobi nah disini dikendalikan ketika lagi mengikuti hobi itu 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 istilah nabi berhenti sebelum kenyang walaupun itu hobi itu maksudnya gimana kalau porsi kenyangnya 20 suap 18 berhenti itu namanya berhenti sebelum saya berhenti kenapa karena kalau disitu ikuti maka berhenti perut besarnya itu jadi sehat terus ya kan karena perut besar itu kan perlu air perlu makanan perlu pernafasan harus dibagi tiga secara adil kalau dipenuhi makanan sampai penuh lah airnya nggak kebagian nafasnya nggak kebagi nggak kebagian kalau nafasnya nggak kebagian memakai musuh sakit ya kalau musuhnya Corona kata orang kalau Corona katanya nafas nafasnya silsah ya jadi yang bagus kayak ajaran nabi tadi kan berhenti sebelum kenyang supaya kebagian semua adil terhadap porsi isi perut besar wafi hadithin shohiqin ditebroni hadibni habbas anna hadasi kakifidunya hum adu juhi wadhan filahiraq a'id kizam alillahi kibah dan nauti ya intinya orang di dunia kalau dia nggak nanti sambat makan berlebihan tidak berlebihan insyaallah di akhirat dia lebih bahagia apakah yang lain nggak bahagia bisa juga yang lain bahagia cuman dia dapat dilают selanjutnya wakil salam salam man haqala fawkesanahi fagat akal al-harom siapa kata nabi yang mengakan sesuatu melebihi kenyang Berarti kekenyangan Fakut akal al-harom Berarti dia telah makan Sesuatu yang haram Ya Jadi begini Makan itu kalau kenyang Tidak haram Kalau melebihi kenyang Namanya kekenyangan jadi haram Walaupun makanannya haram Haramnya kenapa? Haramnya karena Perlebihan Yang bahasa berhan Jangan tak tahu Kelebihan Karena Allah tidak menyukai orang yang Kelebihan konteknya makan Jadi makan kenyang boleh Kekenyangan gaguh Tidak boleh Karena kalau kekenyangan Berarti makan sesuatu Yang haram Oleh karena itu Ya ukurannya tadi Kenyang 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 itu begini Kalau orang Istilah kesehatan Kalau kenyangnya orang tua Yang bagus kenyangnya banyak air Seperti bubur Makanan yang Banyak air ya Bubur Sayur Ya itu Mesti asati cepat kenyang Walaupun nasinya cuma dua suat Tapi sayurnya dua piring Lalu itu yang sihat Ya tapi kalau anak muda ya mungkin tidak lain Anak muda makanannya yang banyak Ya karena kalau orang tua kayak gitu itu kan nantinya bisa repot ya Karena pencernaannya belum sudah tidak sekuat Tapi muda Jadi gilingnya sudah repot Karena anak muda kan penggilingan makanannya masih kuat Tapi kalau sudah tua Ya penggilingannya repot Makanya kalau sudah pukul 70 ke atas Bopi sate Kasihkan perutnya Ini jangan ya Sudah sepuh penggilingannya Sudah ini seru giling sate lagi Berarti itu satenya kurang mateng Kurang empuk lagi Ya sudah kerepotan disana Makanya kasihkan anak muda aja Kasihkan anaknya lah Masa sudah umur 80 bulan Masa sudah pukul sate aja Nanti kasihkan perutnya Dari situ Makan halal minum halal itu Kalau lewat kenyang Kata Nabi dianggap haram Nah ini biasanya Naktus sahabat itu Tidak terkendali ketika ketemu hobi tadi Ya kan Orang lagi keundangan Kebetulan yang hajat Orang kuat Orang kaya Akhirnya sudah ada Satenya ada Satenya ada 10 jenis sate Saking kaya Jajananya juga bisa puluhan jenis Ini nanti kata Akhirnya pengen Dicobain semua Lapor nyobain sate 10 jenis sate aja Kan udah Satu-satu aja Udah lewat kenyang Apalagi 2 tunsuk Satu-satu aja Udah 10 tunsuk Kalau 10 jenis Ditambah lagi S-nya juga S-nya macem-macem Ada S dobel S konten S awal aja 10 es diambil Semualah Ini mentang-mentang lagi Hajar Kemudian Perutnya Dibusi Terus Itu bisa berbahaya Sampai dianggap Bayang makan Sesuatu Yang harap Karena perujungnya nanti Pasti muntah Ya kan Kalau kemenangan Perujungnya muntah kan Ya kalau muntah Kan berarti Tadi gak jadi gizi Gak jadi apa Udah jadi muntah Ibaratilah sudah tumpah Tumpah Sembali lagi Jadi Kayak begitu Makanya sebenarnya Mengendalikan Naksu makan Itu mau tidak Mau genisayahan Bagi siapapun Ini Karena khawatir Menimbulkan keharaman Walaupun Bendanya Halal Gitu Selanjutnya disini Wahaf Rejar Baik lagi Yang Ibrahim Bin Halil Anjuri Kora ikhtar Al-Hukama Umiqala Mil-Hikman Ini Selanjutnya Aslukulidahin Al-Barodah Bifadhirah Atukumah Ini Aslukulidah Wahim Kata Nabi Pangkal Segala macam Penyakit Atau Asal-Kusul Segala macam Penyakit Al-Barodah Adalah Kelebih Dalam Maka Itu Makan Kelebih Itu Kata Nabi Penyebab Penyakit Paling Awal Ya Karena Tadi Berlebih Kan Makan Berlebih Menjadi Awal Kali Orang Kenal Penyakit Ya Karena Biasanya Tadi Terkendali Saya Pernah Nanya Ada Seorang Kawan Di Rumah Sakit Padmawati Jakarta Selatan Karena Dia Pegawin Dikahi Di Bapaknya Orang Kaya Raya Termasuk Yang Membebaskan Tanah Karawati Orang Kuat Di Tanggerang Hidup Nah Itu Dia Sakitnya Saya Tengok Itu Sakitnya Panggelias Jadi Dia Saya Tanya Memang Dulu Biasanya Gimana Ya Salah Saya Sih Karena Bapak Saya Orang Kaya Makanya Sampai Hodor Hodor Terus Makanya Dari 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 Kepada Penyakit Panggelias Ketika Cerita Dari Tiga Cerita Dari Hasil Dari Dokterannya Sampai Perutnya Dibolong Tiga Waktu Dari 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 Waduh Sampai Begitu Dari Dari Masakitnya Untuk Membangun Nyakit Yang Dari 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 Sedih Sekali Dari 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 Salah semua, baik berlebih dalam makan, berlebih dalam berpikir, berlebih dalam tidur Semua berlebih salah semua, ya sama juga, lapar juga sama Lapor juga kalau berlebih juga tidak boleh, makanya kata orang Penyebab orang, kalau penyebab segala penyakit kan memang berlebih di perut, kata Nabi Tapi kalau penyebab kejahatan justru kosong rumah, kosong pikiran bisa jahat Ya kan, gitu kan, kemudian kosong hatinya juga bisa jahat Terutama kosong perutnya bisa jahat, ya kan Kosong perut bisa jahat, kosong hati bisa jahat, kosong pikir bisa jahat Kosong ilmu lebih jahat kadang-kadang, gitu kan Jadi ternyata kosong itu juga sumber kejahatan, tapi kalau boleh lebih juga sumber penyakit Artinya apa? Terlalu tingang bisa jahat, penyakit, ya kan Pikiran terlalu panas juga timbul, kalau pikiran terlalu panas timbul penyakit juga, gitu kan Kalau terlalu panas pikiran jadi apa namanya? Jadi sutris, gitu kan Kalau pernah penyakit sutris, terlalu panas, gitu kan Nah itu, makanya Orang itu kalau menjadi pikir, tidak panas pikirannya Dalam hidup disuruh hujuh, disuruh sholat, gitu kan Tadi kelewat pikirnya panas, supaya hanem hujuh, supaya hanem lagi dipakai sholat Nanti habis sholat, pikirannya press lagi Itu kan, coba terus mikir, gitu kan Boleh jadi bisa gila karena berlebih, gitu Makanya yang bagus ya tadi, sedang-sedang aja ya Kerutnya jangan kosong, tetapi juga jangan agak kenyak Kenyak, sedang aja, pikiran juga jangan kosong Kalau kosong, angklong, kata orang serang Boleh jadi utuh diri Kita jangan-cana, ngong-ngong pikirannya, dia Ngong, ada juga temennya, ngong Itu orang lagi ngong-ngong, apa lagi? Biasanya orang pikiran kosong, ngong-ngong itu kan Habis sedih-sedih, biasanya Orang yang ngong-ngong pikiran itu Biasanya habis menghadapi problem yang luar Biasanya belom-ngong, belom-ngong, belom-ngong Biasanya orang suka belom-ngong lagi, belom-ngong lagi Belah itu berdaya, gitu Makanya ketika hati lagi bingung Pikiran bingung hatinya lagi kakau Disuruh menenangkan, gitu kan Bisa pikir, bisa sholat, bisa yang lain lah Yang lain-lain Cuman sebenarnya konsep hati yang dingin Yang tidak keras itu yang paling bagus sebenarnya Disambil baca Qur'an Banyak sholat, sebenarnya baik Jadi kita Orang yang rajin baca sholat gitu Hatinya handem, pikirannya handem Gitu itu Dan dari hatinya pikiran yang handem lah Kemudian jadi cemer Cemer lah Gitu itu Jadi banyak-banyak cemper sholat lah Itu yang bagus sebenarnya Ya, cuman ada orang neluk Begini, pagi ayah saya gini Nanem padi, bangkut terus Gak pernah panen Panen Gak kan diserang berlah Kadang-kadang kekeringan Belum panen Gak panen lagi Gak panen lagi Akhirnya dikasih doa Cuman sholat Sebelum kamu nanem Baca sholat Tapi bukan sekali Baca sholatnya Mau gak? Baca sholatnya 3000 kali Itu tadi Ya gak apa-apa Pemenanannya hari Sabtu Misalnya Nanti dia baca sholatnya Disungguhkan 3000 kali Baru kesat Kesat Nah, ya setelah itu Ya setelah paknya Dia datang lagi Kepada biayi yang masih Sholat gitu Gimana? Alhamdulillah pak hiayi Dengan doa Dengan izin Allah Akhirnya dikasih keberkahan Sholawat Nabi Yang biasanya saya panen Cuman 2 ton Sekarang 4 kali lipat Dari 2 ton Bumai Yang biasanya dikasih keberkahan Ini yang 4 ton Jadi berkata kan Nah, itu jadinya Iya, jadi berlimpah Itu yang dimaksud tadi Keberkahan Jadi Berkata sholawat Itu penting Dan memang Paling menerilah kan Kata Nabi Doa Yang paling Gak mengenal situasi Itu sholawat Wudhu Boleh baca sholawat Gak wudhu Juga punya Kosok boleh bersolawat Di pasar boleh bersolawat Di jalan boleh bersolawat Jadi Blacksible Itu maksud Nabi Dimana saja Jadi kalau baca kurang Kan disuruh Wudhu dulu Gitu kan ya Kalau sholawat Gak